Pemirsa calon Presiden nomor urut 01 Jokowi Dodo mendapat dukungan dari Ikatan Masyarakat Dayak seluruh Indonesia. Lebih dari 3.000 orang yang merupakan perwakilan masyarakat Dayak hadir untuk mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi Maruf di Pilpres 2019. Deklarasi dukungan ini bertajuk Silaturahmi Nasional Masyarakat Adat dan Tokoh Adat Dayak bersama Jokowi. 3.000 lebih masyarakat Dayak hadir dan ikut dalam deklarasi mendukung pasangan Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01. Jokowi hadir sendiri tanpa didampingi Maruf Amin yang merupakan cawpresnya. Jokowi mengatakan rasa terima kasihnya kepada masyarakat Dayak. Jokowi berharap akan mendapatkan perolehan suara yang signifikan dari Kalimantan melebihi suara pada Pilpres sebelumnya. Yang bisa saya sampaikan pada kesempatan jangka ini, sekali lagi saya berterima kasih yang sebesar-besarnya atas seluruh kerja keras dukungan Bapak-Ibu sekalian keberangkat nanti di 17 April 2019. Darahkan sekali bahwa di Kalimantan ada sebuah kejutan besar. Menangnya tidak tipis, tetapi menangnya tebal. para kerja keras kita semuanya.